Tiga alasan Antonio De Dola menceraikan Nikita Mirzani. Antonio De Dola mengungkap tiga alasan dirinya menceraikan Nikita Mirzani. Perceraian yang dilantarkan lewat pesan WhatsApp itu dipicu oleh tiga masalah. Pertama, Antonio De Dola menceraikan Nikita Mirzani karena kerap mendapat penakuan kasar. Pria berkeluarga negaraan Jerman itu mengaku beberapa kali mendapat amukan fisik dari Nikita. Menurut Tony, Nikita Mirzani saat mengamuk bukan lagi seperti pasangan. Ibu tiga anak itu menghajar diri Antonio De Dola seperti sedang berhadapan dengan musuh. Kekerasan fisik yang dialami Antonio De Dola terjadi beberapa kali. Memiliki latar belakang polisi, dia sebenarnya bisa melawan Nikita Mirzani dengan mudah. Namun, dia memilih tak melakukannya karena merasa tidak pantas seorang laki-laki melawan perempuan. Kedua, Antonio De Dola menceraikan Nikita Mirzani karena merasa dibohongi. Tony merasa dibohongi oleh ibu tiga anak tersebut. Yakni, salah satu kebohongan yang sempat diungkapkan Tony adalah Nikita sempat mengaku mengalami kecelakaan. Kenyataannya tidak. Ketiga, Tony memutuskan menceritakan Nikita Mirzani tanpa sakit hati atas ejekan yang disampaikan kepada ibunya. Apa yang dilakukan Nikita ini dinilai sudah sangat keterlaluan karena menjumpahi ibu dari Antonio De Dola untuk meninggal dan tidak sembuh dari penyakitnya. Terima kasih.